Intro Dari apa yang kita tahu, Piala Dunia 2022 akan menjadi penampilan terakhir untuk seorang Lionel Messi. Dengan bintang PSG itu telah mengkonfirmasi bahwa dirinya tak berharap banyak untuk dapat tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Dimana 4 tahun kemudian, Lapulga akan menginjak usia 39 tahun. Maka, tim Nas Argentina perlu mempersiapkan para pemain masa depan mereka. Serta menemukan cara untuk meraih lebih banyak trofi tanpa jimat mereka, yakni Lionel Messi. Generasi baru yang sangat diharapkan itu salah satunya adalah Valentin Carboni. Sang pemain yang telah merasakan pengalaman berlatih bersama Lapulga di tim Nas Argentina. Saat ini, Carboni yang masih berada di pinggiran tim utama Inter, telah dibicarakan oleh banyak pihak sebagai satu pemuda potensial selama beberapa tahun di San Siro. Serta diharapkan menjadi bagian tim utama Argentina di Piala Dunia. Valentin Carboni, yang lahir pada 5 Maret 2002 di Buenos Aires, Argentina. Diketahui merupakan anak dari mantan pemain seri A, Sekiel Carboni yang sempat merumput bersama Katania. Valentin Carboni menimba ilmu sepak polanya selama 6 tahun lamanya di Akademi Lanus. Sebelum pada 2019 silam, pada saat usianya menginjak 14 tahun, dirinya dan keluarganya meninggalkan Argentina untuk pindah ke Italia. Pasca sang ayah menerima pekerjaan kepelatihan di Katania. Sang ayah yang kenal baik dengan wakil presiden Inter Milan, Javier Zanetti kemudian mengirim Valentin Carboni ke tim Primavera Narasuri. Pada 3 Oktober 2020, mengasah kemampuannya bersama Inter Milan Primavera, Valentin Carboni langsung mencuri perhatian melalui kekuatan kaki kirinya. Carboni mencetak gol dalam debutnya untuk Inter U16, dalam kemenangan 4-0 Inter atas Verona pada Oktober 2020. Sebelum akhirnya sang pemain kembali mencetak gol, pada pekan berikutnya di Laga Derby kontra AC Milan. Namun baru pada musim berikutnya, dia mulai bangkit melalui kelompok usia. Carboni merasakan manisnya bermain di Italia ketika mampu membawa tim Primavera Inter mengangkat gelar nasional. Di bawah tangan dingin Christian Cifu, Valentin Carboni bermain di 18 Laga dengan menyumbang 2 gol. Alhasil, Carboni mendapat penghargaan Reflation of the Year oleh saluran televisi Sport Italia. Sementara itu, performa apiknya pun dihargai dengan panggilan kejutan ke skuad senior Argentina pada Maret 2022. Meskipun Carboni sempat membela timnas Italia U17 dengan mencatatkan 11 penampilan. Namun potensi bermain untuk negara kelahirannya, dan berlatih bersama pemain hebat macam Lionel Messi adalah kesempatan yang sangat berharga dan bergabung dengan sejumlah remaja berkeluarga negaraan ganda lainnya. Termasuk pemain depan Manchester United, Alejandro Garnacho. Valentin Carboni menjalani debutnya bersama timnas Argentina U20 besutan Javier Masirano pada 4 Juni 2022 kemarin. Di samping itu, saat ini Sang Wonder Kid telah menjadi bagian dari tim utama Inter di bawah arahan Simone Insagi. Carboni melakukan debutnya di seri A pada Oktober 2022 kemarin sebagai pemain pengganti saat Inter menghadapi AS Roma. Tak cuma itu, Insagi juga telah menurunkan Carboni di Liga Champions ketika masuk dari bangku cadangan melawan Bayern München di Allianz Arena. Pemain berkaki Kidal tersebut memiliki kontrol jarak dekat yang luar biasa memungkinkannya untuk beroperasi sebagai winger dan juga playmaker. Carboni juga anggul dalam melakukan tembakan dari luar kotak penalti serta memiliki umpan yang terukur. Alhasil, kemampuan yang dimiliki Carboni itu memungkinkannya untuk bermain mencari bola dan juga menciptakan peluang mencetak bol bagi rekan satu timnya. Dia juga telah menunjukkan kemampuannya dalam melakukan duel one-on-one. Kedati demikian seperti kebanyakan pemain susiannya. Carboni perlu meningkatkan kemampuan fisiknya meskipun telah memiliki kecepatan yang lumayan. Ada juga argumen yang mengatakan bahwa Carboni perlu menambahkan lebih banyak bol lagi. Namun mengingat usianya yang masih sangat muda torehan gol-golnya diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Valentin Carboni pun juga sering dibandingkan dengan Paulo Dybala. Mungkin sedikit masuk akal jika membandingkan antara keduanya. Pasalnya baik posisi bermain hingga postur tubuh dua pemain tersebut hampir sama. Nantinya, jika Carboni bisa mencapai level yang sama dengan bintang serigala ibu kota tersebut, maka dirinya bakal menjadi pemain timnas Argentina dalam waktu yang lama. Selain itu, Carboni saat ini juga makin dekat dengan rekan senegaranya yakni Loltaro Martinez dan Joaquin Korea di Inter. Harapannya adalah Carboni dapat belajar banyak dari keduanya sehingga dirinya akan mendapatkan lebih banyak porsi bermain di Giusep Pemeyasa. Namun kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan Carboni akan sering mendapat kesempatan bermain. Pasalnya Inter akan melakoni lintas kompetisi baik domestik maupun internasional. Carboni sendiri terikat kontrak di Giusep Pemeyasa selama 3 tahun ke depan. Alhasil, banyak pihak menilai bahwa mereka ingin melihat Carboni sukses bersama Inter terlebih dahulu. Di samping itu, mengenai masa depan internasionalnya bersama timnas Argentina, Carboni digadang-gadang akan menjadi salah satu aset berharga tim Tenggo dan tak menutup kemungkinan jika penampilannya makin apik. Dirinya bisa saja dipanggil untuk memperkuat timnas Argentina di ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!